Intro Impian Wali Kota Palopo, Deterandes H.M.Judas Amir S.H.M.H Agar masyarakat yang berada di wilayah pelosok Kota Palopo yang selama puluhan tahun tidak menikmati air bersih, akhirnya terwujud. Wali Kota Palopo H.M.Judas Amir meresmikan pengoperasian instalasi pengelolaan air minum IPAM Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, tanggal 26 September 2016 lalu. Selain IPAM Mungkajang, Judas Amir juga meresmikan pengoperasian 5 sistem pengelolaan air minum atau SPAM untuk wilayah pelosok di Palopo, yakni SPAM Teluanua, SPAM Warah Barat, SPAM Bara, SPAM Warah Timur, dan SPAM Sendana. Total investasi PDAM Palopo yang diresmikan wali kota tersebut yakni Rp60 miliar, atau nilainya persatu IPAM dan SPAM masing-masing sebesar Rp10 miliar. Peresmian IPAM 4 Mungkajang dan 5 SPAM milik PDAM Palopo dihadiri Direktur PDAM Kota Palopo, Hayasir, Wakil Ketua DPRD Palopo, Asis Bustam, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas PDAM Palopo, Halim Palate dan Hairul Baderu, serta sejumlah Kepala SKPD di jajaran Pemkot Palopo, para manajer di lingkup PDAM, karyawan dan karyawati PDAM Palopo, serta para tokoh masyarakat Latupak dan Mungkajang, yang membahagiakan wali kota Palopo karena secara simbolis membuka keran air minum di rumah salah satu warga Latupak. Keran tersebut salah satu sambungan gratis air PDAM Palopo yang dipasangkan di rumah warga Latupak dan Murante, dari 300 rumah yang dipasangkan secara gratis melalui program CSR PDAM Palopo tahun 2016. Wilayah Murante dan Latupak salah satu daerah pelosok yang warganya puluhan tahun tidak menikmati air bersih, sehingga Judah Samir mengaku bahagia, karena di masa pemerintahannya warga di wilayah pelosok Palopo sudah bisa menikmati air bersih. Tak hanya warga Latupak dan Murante, sebagian warga kecamatan Teluanua, Warabarat, Barak, termasuk Sendana yang juga selama puluhan tahun tidak menikmati air bersih, di masa pemerintahannya sudah bisa menikmati air bersih, karena PDAM Palopo membangun IPAM dan SPAM khusus untuk warga di wilayah pelosok Palopo. Sementara Direktur PDAM Palopo, Hayasir, dalam sambutannya menyampaikan, tahun 2016 ini, paling lambat November 2016, PDAM Kota Palopo berubah status dari PDAM TPB ke PDAM TPC. Perubahan status PDAM Palopo tersebut, karena akhir September 2016, jumlah pelanggan PDAM Palopo sudah mencapai 30.200 rumah, dari yang dipersyaratkan cuma 30.001 pelanggan. Tak hanya itu, capaian layanan PDAM Palopo sudah mencapai 85 persen, sehingga sebagian besar masyarakat Palopo telah menikmati air bersih. Bila PDAM Palopo resmi berstatus PDAM TPC, maka Direksi PDAM juga otomatis mengalami perubahan struktur. Direktur menjadi direktur utama, yang nantinya akan dibagi dua direktur bidang, yaitu Direktur Teknik dan Direktur Keuangan ataupun Umum. Wartawan Korang Seruya, Israel Yang Li, mewartakan dari Sudi Kelapa, Jalan Kelapa, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.